Halo semua selamat datang di Cinegapermain dan di video kali kita bakal bahas gameplaynya clean di patch terbaru Dan gimana nasib clean di godlane dan persaingannya dia dengan MM yang lain gimana Dan untuk secara itemnya, kombonya, emblemnya, gue bakal bahas detail lewat video ini Cara mainnya dan ditonton dulu guys videonya sampe selesai Oke untuk spell dia gak banyak pilihan guys, untuk clean dia bisa pake flicker buat mainin pasif flicker untuk Ini kenapa temen Ini temen gue kenapa timmen solonya bisa nge-picknya si Harithrom ya Gila ide dari mana itu Harithrom dong Untuk nan badan bisa sih sambil zaman force Abis itu dia ngokat abis itu ya Kita mainin pasifnya guys abis skill Karena kalau cara main clean adalah abis skill basic attack Tuh, walaupun yang dia tembak tembok sebelah kanan ya Cuman itu cara mainnya ya Mainin skillnya dulu Kayak gini baru tembak pasifnya basic attack kayak gitu Jadi itu pasifnya yang bikin sakit banget Walaupun emang skill satunya kalau kena satu unit target tuh bakal sakit banget Dan kita juga bisa kayak manfaatin ultimate itu buat Mancing pasifnya biar selalu stand by Jadi pas kita mau nge-zoning musuh pun enak Makanya ini adalah salah satu MM yang paling enak buat nge-zoning Flicker ancaman nih bos Ketekan itu flickernya ya guys ya Gue gak pingin mencet malah kepencet Oke itu kapan lagi ya kan main MM buang-buang flicker ya kan Di dalam rumput orang pun gak tau tuh Musuhnya gak ada yang tau tuh kita lagi flicker dalam situ ya dalam rumput pula lagi Jadi kita bakal coba Majuin sambil skill 2 satu flicker kayak gitu Karena ini adalah game Pas gue berhasil guys dapetin moment maniac Karena kita juga kayak posisinya juga enak Dan mainin skillnya juga kayak pas banget untuk pasifnya Jadi kalian tuh enaknya itu ya Dia itu tergantung dari kombonya Skill pasif, skill pasif Kalau dapet moment kayak gitu Dia mudah banget buat dapetin skill Bahkan moment untuk maniac atau triple atau sefek Kalau emang kalian dapet momentnya Karena kalau udah mau sefek tuh biasa susah ya Karena musuhnya biasanya udah mulai hati-hati nih Rezeki orang gak mau dikasih begitu aja ya kan Untuk dapet sefek Jadi mending kita selamat kabur Mending ngendok dalam turat Nah karena enak ngezone yang begini Itu yang bikin clean tuh bisa menang lane dengan mudah Alasan dia bisa menang lane dengan mudah Adalah dengan kemampuan dia yang bisa mainin pasif dari jarak jauh Jadi pasifnya ini jauh cuy Pake ulti gak cuman untuk musuh yang di depan mata doang ya guys ya Kita bisa pake ulti untuk bikin pasifnya ini slow ready Fungsi ulti gak cuman untuk ngedamage di depan muka musuh Dan gak ada alasan dimana kita harus kenain ultinya itu ke musuh Gak ada Karena ini ultinya mainnya nge-stack ya Dia gak pake cooldown yang sekali pencet bakal cooldown lama Gak kayak Granger Gak kayak ultimia Yang konsep ultinya kok dipencet langsung cooldown lama Dia ini stack cooldown ya Jadi cooldownnya ini ya emang terhitung pas stacknya itu udah kosong Atau ibaratnya gak maksimum Tapi kalo dia maksimum stacknya sampe 5 atau 4 kayak gitu Ya dipake aja buat bikin pasifnya slow ready Dan heptasis guys Sebagai item yang bisa dijadikan item core buat si clean Karena sinkron banget dengan pasifnya dia Yang abis skill basic attack ya Itu pas basic attack abis skill itu sakit banget Ya intinya kita bakal naikin damage pasifnya dengan kemampuan heptasis Yang bikin efek damage tambahan Tepatnya ada 2 damage tambahan yang muncul Ya heptasis Ini mantep banget gila guys Wajib kalian pake Karena untuk nge-burst musuh pas mainin pasif itu lebih Jauh lebih enak Dibandingkan kalian langsung maksa bikin BOD di early Karena kita gak tau guys nasib kita tuh pas main MM di game ini Atau di game setelahnya itu kayak gimana Karena bisa aja nasib kita di game ini tuh mungkin Mungkin ya Ya emang tajir Karena goldnya kita mudah dapet Farmingnya lancar Laningnya juga menang Coba kalo kita mainin konsep terus selalu BOD di item pertama Habis itu tiba-tiba di game yang keduanya atau game ketiganya Kita kalah laning Miskin Udah tau harga BOD Mahalnya nozubillah cuy Jadi kalo emang kalian maksa bikin BOD selalu buat clean di item pertama Yang ada malah kalian belum jadi item Musuhnya udah jadi 2 item ya Jadi itu lebih bahaya Mending beli-beli item-item yang harganya nah Murah kayak heptasis Endless battle juga boleh Endless battle juga bo Ya oke lah ya Dia itu item yang mahal emang Tapi dibilang murah juga iya Jadi harganya itu standar Tengah-tengah item lah 2.400 sekian Kalo emang kalian itemnya Mau incer endless Harus Dapetin farming Laning menang Atau jangan ke pick off di early Karena kalo kalian udah ke pick off di early Otomatis kalian jadinya harus payah balik lagi ke lane Buat ngambil minion Ya artinya gak dapet gold Tapi kalo bikin item-item hepta begini Harganya 2.180 Ya harganya sih gak terlalu mahal dibandingkan endless Jadi lebih cepet jadi Kalo udah jadi ya Lebih cepet untuk kita mainin pasifnya Sambil berharap kita kayak dapetin point kill Wah kalo udah item jadi Pasifnya juga sakit Clean dapet point kill Itu udah semacam kayak tajir Ya Otomatis kita langsung tajir Kayak gini Kita coba langsung dapet point kill Sakit banget gila guys mainin pasif Oke majuin dulu Oke gue Langsung dibikin Gue gak kena guys Maju dulu Uh Satuit guys Satuit Ya Allah ada tapir guys Gue lagi liat Hanabi Lagi nge-sweb map Gak taunya ada tapir Ditaruh disitu dong Itu bonekanya Nana Itu boneka Nana ya guys ya Nananya lagi dimana Bonekanya yang Gue sampe langsung Langsung jadi boneka dalam touret dong Niatnya mau majuin Hanabi Sambil comboin skill pasif Eh tiba-tiba lagi jadi boneka Emang terbaik lah itu Nana guys Hari-hari kita lagi nge-sweb Map Gue pikir gak ada apa-apa Eh ada bonekanya dong Ketinggalan disitu Lebih haram dari Lele Selena ya Lele Selena tuh mungkin Kita masih bisa kayak ngeliat Pergerakannya gitu Karena kan dia emang melayang di map gitu Kalau bonekanya Nana Kalau emang dia di lantai Kadang-kadang tuh suka Menyatu ke dalam rumput Atau kadang-kadang Kayak menyatu ke dalam Apa ya Dinding-dinding Mobile Legends Yang bikin kayak mereka tuh Kamuflase Jadinya kita gak ada liat guys Kayak uh Ini boneka Nana apa enggak Gitu ya Emang boneka harem itu cuy Kayak kita coba Mainin pasifnya pun Sambil ngancurin turret Itu enak banget guys Karena dia range-nya kan jauh ya Udah gitu dia gak perlu Kayak harus dalam turret Buat nge-hitnya Karena kan Kalau kita nge-hit dalam turret Ya kita di-hit sama turret juga Kalau dia Mainin pasif bisa dari jauh Gak dapet damage turret Kayak gini aja Kita mainin jarak jauh Pasifnya aja udah Ya dapet kill syukur Dapet assist Guys hajar lagi Karena assist kan ngasih gold juga Akhirnya guys Flickernya kepake dengan baik ya Dari tadi Di awal game Gue malah pake flicker Buat ancaman Gak ada yang liat pula Ya kan dalam rumput lagi Kalau di depan muka musuh Kan masih Oke lah Keliatan lah ya kan Dalam rumput siapa yang mau liat Temen pun kayaknya mungkin Gak ada yang notice Kayak tadi kita ngapain Oke Hancurin dulu turretnya guys Sambil pake aja ultinya ya Gak usah sayang ultimate guys Kayak ibaratnya harus simpan ulti Tenang cuy Ini orang item cooldownnya tuh kan Ada dua nih Kalau emang kalian pake item kayak gini ya Hunter strike Ama endless battle tuh Udah ngasih stats cooldown Ya harusnya sih 20% tuh Udah cukup sih Bikin stack ultinya ini Cepet muternya Jadi nanti cepet untuk ngisi Yaudah Langsung hajar aja Kalau emang kalian mau pake windtalker Boleh Mau pake BOD juga boleh Kayak di gameplay pas gue di Maniac Ya Dan itu pake item BOD Emang gak bikin windtalker Cuman kalau emang Kalian mau coba windtalker Boleh kok Itu pasifnya sakit guys Komboin sama Oh Dikomboin sama hepta ya Itu critical Plus Pasifnya hepta Joss baeng Ini orang mau ngapain nih Gila untung berhasil gue skill 2 guys Nah Untuk skill 2 nya Kalau berhasil kenain musuh Itu bakal ngereset cooldownnya 50% Oke Sandus skill 1 nice Pasif gue sakit banget Tapi gue harusnya ke kill sih Gak apa-apa Yang penting Hayabusannya Yang kita aja Threat kill ya Dimana-mana sih Kalau emang kita dapetin 1 point kill Saat kita mati Itu worth it Kecuali kita kena modar Musuhnya gak modar Dan dengannya adanya windtalker Kita kayak semacam menghemat penggunaan skill sih guys Jadi mainnya bisa basic attack dulu Soalnya kan mungkin mananya boros ya Jadi ya konsep windtalker nih bisa jadiin item Pengganti BOD Kalau mau Atau Yaudah BOD aja Ternyata kan takutnya orang masih ada yang nanya ya Bang Kok Clean gak pake BOD Clean gak pake BOD Bukan clean namanya Yaudah silahkan Makanya kenapa saya Memberikan opsional 2 item BOD sama windtalker Yang mungkin aja Sebagai BOD Enjoyer Atau BOD penikmat Hakiki yang tidak boleh Kalau main hero MM itu Gak ada BOD itu Bukan MM gitu ya kan Nah silahkan Soalnya memang MM ya BOD Emang mantep sih Emang cakep ya kan Harganya guys 3000 ya Kalau kita hitung-hitung kalkulasi Satu wave minion tuh Hitung lah Satu grobak gold tuh 130 kalau kalian last hit Minion-minion grobak 60-60 120 Tambah 130 Patut-patutka dulu ya guys 250 Berarti kan harus Betul-betul ngelast hit Sampai 12 wave Biar kalian bisa beli BOD itu Lama loh Satu wave tuh kan 3 Itu palingan kayak Menit 2 Itu baru 3-4 wave Yang muncul Dan itu kalian harus Ya minimal Kalau gak dapet kill gold Assist Ya udah Farming minion ya Tapi kalau dapet kill Dari gold Eh kill dari gold Dapet gold dari kill Sama assist Yaudah Itu lebih mempercepat Untuk jadi BOD ya Karena emang mahal guys 3000 cuy Harga-harga item tuh Rata-rata 2000 Ada yang 1800 Kayak windtalker Ada yang 2300 2400 Langsung 3000 Gitu loh Itemnya tuh kayak Gak ada lompatan 2700 dulu guys Langsung 3000 Kalau ada emblem magi diskon Enak Kayak di emblem match ya Iya masalah emblem fisikal Emblem MM Emblem assassin Tidak ada diskon-diskonan guys Ya intinya Harga itemnya tetap 3000 Ya kalau udah 3000 Yaudah harus kalian kumpulin tuh 3000 Kalau kayak emblem magi diskon Kan bisa tinggal 2700 ya Dapet diskon ramayan ungu ya Wih Maju dia gila Gue pikir gak maju dia What Langsung kita jaga posisi dulu guys Karena tadi ada ultimate nya Nana Di lantai Gue langsung kabur cuy Pakai skill 2 Nge-blink ke arah belakang Sambil kita flicker juga Nice banget Sambil dapet point kill juga Tuh temen kita cuy Nice banget Jadi kurang lebih gede gitu cuy Untuk gameplaynya si Clint Yang versi terbaru Di patch terbaru ini Karena baru rilis 2 hari yang lalu patch not 3 hari kok gak salah Jadi kita bahas cuy Untuk gameplaynya Clint Jangan lupa cuy Untuk di like Di share, komen Dan di subscribe Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax